Sebelumnya pemirsa, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk selidiki kematian wartawan yang tewas terbakar di rumahnya. Di Karo Sumatera Utara, isu beredar rumah korban diduga dibakar orang tak dikenal karena korban gencar beritakan soal judi di kabupaten tersebut. Usai kebakaran yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya, tim Latfor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Pores Tanah Karo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Selain olah TKP, polisi juga mengambil sampel abu arang sisa kebakaran dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam pemeriksaan kita itu ada dua, pemeriksaan TKP-nya sendiri dan pemeriksaan barang bukti yang dibawa di lab. Nah yang kita bawa di sini, kita mengambil sampel abu arang di lokasi kebakaran ini untuk melihat ada sesuatu yang masuknya yang ganjil nggak di sana. Keluarga korban pun masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Keluarga berharap polisi bisa mengusut-tuntas kasus kebakaran yang menewaskan empat orang ini. Saat kejadian, Eva Boru Pasaribu menitipkan anaknya di rumah orang tuanya. Semasa hidup, ayahnya dikenal tertutup dan jika ada masalah pekerjaan, selalu meninggalkan rumah. Bapak tertutup orangnya, setiap ada masalah gitu nggak pernah mau cerita apa-apa. Kalau ada masalah, nanti mungkin ada konflik dia di luar apa ini, dia jarang pulang. Paling kayak gitulah yang kami tahu. Sementara itu, isu rumah korban di bahkan orang tak dikenal pun menuncuan. Lantaran sebelum kejadian, korban genjat memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan yang beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut-tuntas masalah ini. Dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi cipang siur. Biar tidak jadi cipang siur di kalangan ini? Di kalangan masyarakat. Sebelumnya, rumah sekaligus tokoh kelontong di jalan Mumbang Surabakti, Kabupaten Jaya Karo ini terbakar pada Kamis Dinihari. Para penghuni yang tengah tertidur pun tidak sempat menyelamatkan diri. Tim Liputan Ainews melaporkan.